Tim Elang dari Korem 062, Kodim 0609, Denintel, Kodam 3 Siliwangi, menggerebek sebuah toko obat ilegal. Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan puluhan ribu butir pil obat keras yang dijual secara ilegal di Pasar Pedalarang, Kabupaten Menuh Barat, Kamis Malam. Selain menyita barang bukti, petugas pun mengamankan tiga orang penjual dan dua orang pembeli. Berbekal informasi dari warga, terjadinya tindakan kriminal berupa pemerkosaan terhadap salah seorang siswa oleh tiga orang pria setelah dicekoki obat terlarang di Bandung Barat beberapa waktu. Kamis Malam, petugas gabungan Tim Elang dari Korem 062, Kodim 0609, Kodam 3 Siliwangi, melakukan penggerebekan pada sebuah toko obat yang menjual obat-obatan terlarang di kawasan Pedalarang, Bandung Barat. Saat didatangi petugas, penjual yang sedang melakukan transaksi dengan pembeli tak bisa berkutik. Bahkan salah seorang dari pembeli yang berusaha kabur pun berhasil diamankan petugas. Tak hanya itu, petugas pun sempat kejar-kejaran dengan salah seorang pembeli saat hendak akan melarikan diri. Dari tangan penjual, petugas mendapatkan sejumlah merek obat keras dalam bentuk pil yang dijual secara bebas atau ilegal. Tiga orang penjual dan dua orang pembeli pun langsung digiring oleh petugas ke Makorem 062, Kodam, beserta barang bukti. Tercata 38 ribuan butir pil berbagai merek seperti tramadol dan pil obat keras lainnya berhasil disita petugas. Bahkan petugas berhasil menyita pil yang termasuk ke dalam jenis narkoba, yakni pil Hexheimer. Dari tangan pelaku, petugas pun mengamankan barang bukti lainnya berupa dua unit telepon seluler dan satu unit kendaraan roda dua. Dari tangan penangkapan, hadapun penangkapan ini berupa obat keras yang tanpa resep. Berdasarkan aduan masyarakat, kemudian adanya tindak kriminal meningkat, adanya pemerkosaan di wilayah Putu Jajar, tiga tersangka sudah diamankan sehingga kami wujud sinergitas, membantu dari pihak kepolisian dan membantu dinas kesehatan. Karena selama ini dari badan POM, diawasi BNN, selalu melaksanakan sidat. Dan pelaksanaan tadi dilaksanakan pada pukul 18.05, tepatnya di pasar Curug Agung pada Larang. Atas semuanya ini, petugas mengimbau kepada masyarakat jika ada yang menjual obat keras secara bebas, agar melapor kepada pihak yang berwajib. Selain itu, pengawasan dari pihak terkait harus lebih ditingkatkan agar akses pengedaran secara bebas dapat dihentikan karena dapat merusak mental serta kesehatan generasi muda. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV